Wakil Bupati Pati Seiful Arifin menyampaikan kritikannya di hadapan organisasi perangkat daerah terkait evaluasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pati di triwulan pertama tahun 2018. Pengambilan sikap OPD dalam mengelola anggaran belanja dinilai masih belum tepat sasaran, sehingga masih ada OPD yang tidak mendapat pendapatan sama sekali di triwulan pertama. Sehingga dalam penerapan belanja daerah diharap lebih tepat sasaran dan tepat mutu, supaya keberhasilan OPD dalam mencapai target pendapatan asli daerah lebih mudah terpenuhi. Pada triwulan pertama di tahun 2018, pendapatan asli daerah telah mencapai target sekitar 29 persen. Wakil Bupati Pati Seiful Arifin berharap lebih banyak kepada OPD untuk mengupayakan perencanaan belanja daerah yang mempunyai potensi untuk pendapatan asli daerah. Jika anggaran untuk belanja daerah itu tidak hanya sekedar dibelanjakan, namun dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pembelanjaan ke beberapa instansi tentunya itu memberikan pertumbuhan ekonomi. Jadi semua pasti bergerak. Semua mesti ini kalau uang ada dibelanjakan tentunya ada pergerakan ekonomi dan itu efeknya kepada seluruh masyarakat. Tetapi kadang-kadang memang karena saat ini terlalu sedikit-sedikit sudah berbicara dipikir kesalahan itu ada di pihak pengguna anggaran, artinya membuat kadang-kadang kita agak repot. Kita semua memang di sini menjadi salah satu yang membuat anggaran yang kita mesti kita sudah 2,5 triliun ditambah 300 sekian. Kalau untuk pendapatan PAD di sini sudah 29 persen. Jadi saya pikir sudah cukup baik dari target yang sudah ditetapkan. Tetapi ini targetnya yang sedikit atau memang kinerja kita yang bagus juga kita mesti perhatikan. Tadi saya bisik-bisik faktori apakah target ini memang sudah sesuai yang ada di Kabupaten Pahdi atau memang masih kurang. Tapi kita sudah baik 29 persen. Jadi kami ini sudah di triwulan pertama dan berharap di triwulan berikutnya masih bisa berkontribusi dengan baik. Lebih lanjut, OPD yang belum juga menuntaskan PAD pada triwulan pertama untuk berkaca pada kendala yang dihadapi. Sehingga semua yang disampaikan kepala daerah mampu bermanfaat dalam pengelolaan belanja daerah agar berdampak pada pendapatan asli daerah. Oksan Nurajai, Simpalema TV, melaporkan.